Intro Beb 2496 Lihat setelah mengetahui bahwa Iwan tidak membawa banyak pil yang lain sedikit kecewa. Tetap saja itu masuk akal karena Iwan datang untuk membeli jamu daripada menjual pil alkimia. Bahwa jika Iwan membawa beberapa pil, dia hanya akan membawa beberapa ratus pil paling banyak. Karena setiap tamu menginginkan pilnya, mereka membutuhkan total setidaknya 10.000 pil. Iwan jelas tidak bisa memasok dalam jumlah besar. Untungnya, Iwan menjelaskan bahwa akan ada peningkatan penjualan setelah grup Bio Farma mendirikan cabang di wilayah selatan. Setelah itu terjadi, mereka dapat membeli pil pemerihalan energi di tempat penjualan. Jadi tidak perlu keburu-buru. Entah kapan acara penjualannya akan diadakan, Arela sama kecewanya dengan yang lain. Arela, kamu tidak perlu terburu-buru. Aku di sini mewakili grup Bio Farma akan memperluas pasarnya. Saya yakin mereka akan segera membuka cabang di sini. Dan mengadakan penjualan. Rini melihat ekspresi kecewa di wajah Arela. Tiba-tiba dia teringat sesuatu dan menoleh kara Iwan. Dengan memohon, Ku, Arela adalah sahabatku. Jika memungkinkan, bisakah kamu menjual 200 pil pemeliharan energi untuk dia? Rini menatap Iwan dengan tatapan memohon. Rini mengetahui dari Hugu bahwa persediaan pil pemeliharan energi tidak mencukupi. Terutama pil pemeliharan energi premium. Oleh karena itu, tidak mudah untuk membelinya. Bahkan jika grup Bio Farma mengadakan acara penjualan lain di wilayah Barat, Arela mungkin memerlukan bantuan untuk membeli pil pemeliharan energi atau premium. Karena kebudilan terhadap sahabatnya, Rini tidak punya pilihan selain mencari bantuan Iwan. Karena Iwan adalah wakil presiden Gru Bio Farma, dia harus membawa setidaknya beberapa ratus pil pemeliharan energi. Tampaknya tidak terlalu menuntut untuk meminta dia menjual 200 kepada Arela. Ya Tuan Gusna, dimohon tolong jual kepada saya 200 pil untuk saat ini. Arela yang awalnya kecewa kembali merasa berharap. Dia berpikir bahwa Rini adalah pacar Iwan dan karena Rini yang meminta bantuannya, kecil kemungkinannya Iwan akan menolak. Tapi, Iwan ragu-ragu, seperti yang dipikirkan Rini, dia membawa beberapa ratus pil pemeliharan energi premium. Meskipun Rini bukan pacar. Iwan, Rini lah yang membantunya menetap di hotel dan membawanya ke sini. Ke acara buket ini, dia merasa tidak nyaman untuk menolak permintaannya. Namun, banyak sekali orang yang ingin membeli pil pemeliharan energi dan mungkin tidak pantas di kaiwan hanya menjualnya kepada Arela. Tuan Busna, jika ini menyusahkan Anda, Anda bisa menjual beberapa lusin kepada saya untuk saat ini. Saya telah mencapai tahap semi alam regana dan tidak dapat mencapai tahap alam regana. Tidak peduli seberapa keras saya mencoba, saya ingin mencoba dan lihat apakah pil pemeliharan energi premium ini dapat membawaku ke tahap alam regana. Tawar Arela Keluarga Oswald hanyalah sebuah keluarga kecil dan metode pelatihan yang dia gunakan tidak ditujukan untuk wanita. Saat itu, dia hanya berada di tahap semi alam regana dan tidak dapat dibandingkan dengan orang lain seperti Felton dan Jensen. Namun, dia baru saja menyaksikan bagaimana Jensen mencapai tahap alam augana dengan bantuan pil pemeliharan energi premium. Menembus penghalang, tahap semi alam augana jauh lebih sulit dibandingkan dengan tahap semi alam regana. Jika pelatihan bisa membantu Jensen, itu juga akan membantunya seharusnya. Karena itu, Arela sangat ingin Iwan menjual pil pemeliharaan energi premium kepadanya. Bab 2497 Nonda Oswald, Anda ingin mencapai tahap alam augana menggunakan pil pemeliharaan energi premium? Saya khawatir itu tidak akan berhasil. Iwan menggelengkan kepalanya. Meskipun pil pemeliharaan energi dapat membantu meningkatkan kemungkinan terobosan, namun peluangnya kecil. Jensen hanya berhasil mencapai tahap alam augana karena dia berbakat dan hanya selangkah lagi untuk mencapai tahap awal alam augana. Selain itu, kecil kemungkinannya berhasil. Jika Arela ingin mencapai hal yang sama dengan menggunakan pil pemeliharaan energi premium, itu hampir mustahil. Bagaimana dengan ini? Aku membawa pil energi murni tingkat lanjut di sini. Aku akan membelikannya kepadamu. Ini akan membawamu ke tahap alam augana, alam regana, ucap Iwan sambil berpikir. Ada tiga jenis pil energi murni. Pil energi murni dasar, pil energi murni tingkat lanjut, dan pil energi murni tertinggi. Energi murni tingkat lanjut dapat menjamin praktisi berdiri di tahap alam regana untuk mencapai tahap alam regana. Pil energi murni tertinggi dapat memastikan bahwa praktisi berdiri di tahap semi alam augana naik ke level berikutnya. Karena Iwan mencapai fase intima, semua pil energi murni yang dia hasilkan memiliki kualitas terbaik, dan sudah lama sejak dia memproduksi pil energi murni dasar dan lanjutan. Namun ketika dia dan orang-orang kepercayaannya telah mencapai tahap alam regana, Iwan pernah membuat 10 pil energi murni tingkat lanjut khusus untuk dirinya sendiri. Ada sekitar 5 pil yang tersisa saat ini. Ketika mereka semua melampaui tahap alam regana, pil energi murni tingkat lanjut ini tidak akan ada gunanya bagi mereka. Arela adalah teman dekat Rini dan dia melihat ada masalah dalam memberikan Arela adalah teman dekat Rini dan Iwan tidak melihat ada masalah untuk memberikan Arela energi murni tingkat lanjut pil karena niat baik. Pil energi murni tingkat lanjut, apa itu? Arela membutuhkan klarifikasi. Dia baru saja menyaksikan kekuatan pil pemeliharaan energi namun tidak tahu apa itu pil energi murni. Pil energi murni tingkat lanjut adalah Iwan hendak menjelaskan ketika Rini memotongnya. Pil energi murni? Oh, aku ingat sekarang. Itu aku pernah mendengar dari kakakku bahwa pil ini bahkan lebih kuat daripada pil pemeliharaan energi. Pil ini bisa menjamin praktisi belediri yang meminumnya bisa sampai ke tahap alam augana. Seru Rini. Ketika Hugo berpartisipasi dalam kampanye penjualan grup biopharma, dia membeli 200 pil pemeliharaan energi dan cukup beruntung untuk membeli 3 pil energi murni tertinggi. Namun karena dia tidak mencapai tahap semi alam augana, dia tidak membutuhkan pil energi murni tertinggi dan itu diserahkan kepada kakaknya. Mendengar Iwan menyebutkannya, Rini langsung teringkat bahwa ada pil yang jauh lebih kuat daripada pil pemeliharaan energi di grup biopharma. Apa, Nono Morrison, apakah Anda baru saja mengatakan bahwa pil ini menjamin praktisi belediri yang meminumnya bisa sampai ke tahap alam augana? Benarkah? Kata-kata Rini menyebabkan kegemparan kerumunan. Mereka semua menyaksikan bagaimana Jensen sampai ke tahap alam augana dengan pil pemeliharaan energi. Tetapi mereka baru tahu bahwa sebagian besar alasan adalah karena keberuntungan. Jika tidak, pil tersebut tidak akan pernah memberikan hasil seperti ini. Tidak peduli seberapa kuat pil tersebut, tidaklah realistis untuk mengharapkan hal sebaliknya. Namun kini Rini mengklaim bahwa ada jenis pil yang bekerja lebih baik dan menjamin peningkatan level. Ini jauh melampaui pemahaman mereka dan mereka semua terguncang sampai ke inti. Bab 2498 Tentu saja ini nyata. Jika kalian tidak percaya padaku, tanyakan padaku. Rini menganggup dan menoleh karai Iwan. Yang lain langsung menoleh untuk melihat Iwan dan menunggu dia merespons. Nono Morrison, benar, pil energi murni yang kami jual dapat menjamin kenaikan ke tahap alam augana. Pil energi murni tertinggi dapat memastikan bahwa praktisi bela diri di tahap semialam augana naik ke tahap berikutnya. Bahkan ketika diambil oleh praktisi bela diri di tahap semialam augana, itu akan meningkatkan peluang kemajuan. Iwan menjelaskan efek pil energi murni secara singkat. Apa? Ketika Iwan membenarkan apa yang dikatakan Rini, semua orang tercengang. Ada beberapa orang yang berada dalam situasi yang sama seperti Jensen yang telah mencapai tahap semialam augana. Namun penghalang antara keduanya dari tahap semialam augana ke tahap alam augana sangat sulit untuk dan mereka tidak bisa dibandingkan dengan Jensen dalam hal bakat. Oleh karena itu, tidak satu pun dari mereka yang bisa mencapai tahap alam augana. Jika pil energi murni tertinggi benar-benar dapat menjamin bahwa mereka naik ke tahap alam augana, setidaknya ini akan menghemat sedikit tahun kerja bagi mereka. Semakin cepat mereka mencapai tahap alam augana, semakin jauh mereka bisa melangkah di masa depan. Seketika semua orang menjadi merasa putus asa dan juga bersemangat untuk mendapatkan pil energi murni tertinggi. Tentu saja setiap orang di ruangan itu merasakan hal yang sama, meskipun beberapa tidak mencapai tahap semialam augana dan tidak menggunakan pil energi murni tertinggi. Pasti ada praktisi belediri di tahap semialam augana di keluarga masing-masing mereka. Jika mereka dapat memperoleh pil tersebut dan membawa kembali ke keluarga mereka, hal ini akan menguntungkan keluarga mereka selamanya. Omong kosong, Tuan Dakres hanya berhasil mencapai tahap alam augana karena keberuntungan. Sekuat apapun pilmu, tidak mungkin mereka bisa membuat praktisi belediri melewati penghalang latihan mereka dengan pasti. Jika kamu ingin membual, sekitarnya cobalah cari alasan untuk membual. Terdengar yang lebih meyakinkan. Felton mencibir. Felton tahu bahwa tidak ada jalan pintas dalam pelatihan seni belediri. Terlepas dari bakatnya, ia membutuhkan begitu banyak waktu dan kerja keras untuk akhirnya bisa melewati penghalang. Dari tahap semi alam augana. Kini Iwan berani mengklaim hal itu bisa dilakukan. Pil alkimia dari Gurbyo Pharma dapat membawa praktisi belediri di tahap alam augana dengan muda ini sangat tidak nyata sehingga dia menolak untuk percaya bahwa itu benar. Ya, itu benar, kedengarannya mustahil. Mendengar kata-kata Felton yang lain pun tersadar. Tidak pernah ada kepastian di jurnia ini meskipun tahap semi alam augana dan tahap awal alam augana hanya berjarak satu tingkat. Ada kesenjangan besar di antara keduanya. Bagi praktisi belediri yang tidak memiliki bakat, mereka mungkin tidak akan pernah mencapai tahap alam augana. Jika pilihan energi murni dari grup biopharma hanya dapat meningkatkan peluang terjadinya terobosan, hal ini akan lebih dapat dipercaya. Namun Iwan berani mengklaim bahwa hal tersebut bisa dicapai dengan pasti. Itu terlalu berlebihan. Seketika yang lain mulai meragukan Iwan. Bab 2499 Aku tidak berbohong, pilan bagi murni tertinggi dapat memastikan bahwa praktisi belediri di tahap semi alam augana naik ke tahap alam augana awal. Bahkan ketika diminum oleh praktisi belediri di tahap alam augana, pil itu akan meningkatkan peluang kemajuan. Iwan menatap Felton dengan ekspresi tidak senang. Bia tidak melewati Felton dengan cara apapun, tetapi Felton tanpa henti mencoba melemahkannya sejak dia muncul. Iwan sudah merasa kesal. Sekarang Felton sekali lagi mencoba memanipulasi orang lain untuk meragukan Iwan. Untuk sesaat, Iwan sangat ingin memberi pelajaran pada Felton. Namun mengingat ini adalah kearangan bunga yang dibegang oleh keluarga Jackson. Oleh Jackson, dia tidak boleh menyambut asa acara tersebut sebelum acara tersebut berakhir, karena itu akan menjadi tanggung jawabnya. Oleh karena itu, Iwan hanya bisa menahan amarahnya, lalu menyerah melawan Felton untuk saat ini. Apa? Apakah kamu mengatakan bahwa ketika diambil oleh praktisi belediri di tahap alam augana, itu akan meningkatkan peluang kemajuan? Kamu pasti membual. Jika itu masalahnya, Grupio Farma pasti akan menjadi temuasa dunia saat ini. Felton tertawa tembahak-bahak. Karena dia telah mencapai tahap menengah alam augana, dia datang ke karangan bunga untuk mencari ramuan spiritual yang dapat meningkatkan kekuatannya. Jika pilihan energi murni tertinggi benar-benar dapat meningkatkan peluang untuk melewati penghalan antar level, dia dapat membelinya untuk melihat apakah dia dapat naik ke tahap akhir alam augana atau melampaui hugo. Namun hal itu mustahil. Baik di barat maupun di selatan, tidak banyak praktisi belediri di tahap alam yang mona dan praktisi belediri di tahap alam augana menjadi pilar bagi banyak keluarga yang berkuasa. Jika pilihan energi murni tertinggi dapat melakukan apa yang diklaim Grubio Pharma, seharusnya Grubio Pharma mampu menghasilkan banyak praktisi belediri di tahap alam augana. Hal ini akan menjadikan perusahaan tersebut salah satu kekuatan paling kuat di wilayah selatan atau bahkan mungkin menguasai wilayah tersebut. Namun nama Grubio Pharma masih asing di wilayah lain. Oleh karena itu, Felton berasumsi bahwa Grubio Pharma hanyalah sebuah perusahaan farmasi kecil di wilayah selatan. Sekalipun pil pemeliharaan energi premium membantu Jensen melewati hambatan dalam pelatihannya, Felton merasa dia baru saja beruntung. Dia menolak untuk mempercayai hal itu. Grubio Pharma memiliki pil yang lebih kuat atau pil energi murni tertinggi, bisa didapatkan praktisi belediri di tahap semi alam augana menuju ke tahap alam augana dengan pasti. Semuanya terdengar seperti kajaiban. Ya, Tuan Ferman, benar. Tuan Busnadi, jika pil energi murni tertinggi Anda dapat membawa praktisi belediri dari tahap semi alam augana ke tahap alam augana, misakah Anda memberikannya kepada seseorang di sini sehingga kami dapat menyaksikan efeknya? Yang lain setuju dan semua ingin melihat apa yang dapat dilakukan oleh pil energi murni tertinggi dengan mata kepala mereka sendiri. Karena klaim yang dibuat Iwan tentang pil energi murni tertinggi terdengar terlalu ajaib. Mereka tidak dapat mempercayainya. Namun karena baru terbukti salah setelah melakukan efek dari pil pemeliharaan energi premium dan mempermalukan diri mereka sendiri, makanya mereka tidak berani mengecek Iwan lagi. Merasa ragu, mereka ingin Iwan menawarkan pil energi murni tertinggi untuk pengujian dan begitu seseorang meminum pil tersebut, mereka semua akan tahu dengan pasti apakah Iwan mengatakan yang sebenarnya. Bab 2500 Semuanya saya tidak membawa pil energi murni tertinggi saat ini dan tidak ada yang bisa mengujinya saat ini. Iwan menggelengkan kepalanya. Pil energi murni tertinggi berbeda dari pil pemeliharaan energi. Ketika Iwan berlatih, dia membutuhkan pil pemeliharaan energi premium dan pil pemelihara jiwa. Jadi, Iwan selalu membawa bersamanya. Namun, pil energi murni tertinggi harganya terlalu mahal untuk diproduksi dan jumlahnya terbatas setiap kali Iwan memproduksinya. Selain itu, Iwan dan orang kepercayaannya tidak memerlukan pil energi murni tertinggi untuk saat ini. Beberapa pil energi murni tertinggi yang Iwan miliki telah habis sehingga dia tidak memiliki stok apapun untuk ditawarkan untuk pengujian. Tidak punya? Aku sudah mengetahuinya. Kamu mengklaim bahwa pil energi murni tertinggi yang kamu hasilkan dapat membantu praktisi bila diri di tahap dari tahap semi alam Augana untuk memasuki tahap alam Augana. Namun, kamu tidak dapat memproduksinya sekarang. Kamu pasti sedang membual dan kamu hanya mencari. Sebuah alasan untuk lolos begitu saja. Felton mencibir dan memandang Iwan dengan jijik. Karena Iwan tidak dapat menawarkan pil energi murni tertinggi saat ini, Felton memastikan bahwa Iwan hanya membual dan yakin bahwa Iwan akan malu. Dia berasumsi bahwa Iwan hanya mengatakan bahwa dia tidak memiliki pil untuk menghindarinya. Dia tidak bisa memikirkan kemungkinan lain. Oh begitu, orang-orang pun mulai kecewa. Berasa dimanipulasi oleh Felton, mereka semua mulai meragukan pil energi murni tertinggi. Karena Iwan tidak dapat memproduksinya saat ini, mereka semua merasa bahwa Iwan hanya sekedar membual. Beberapa keturunan langsung bermimpi naik ke tahap alam Augana menggunakan pil energi murni tertinggi. Setelah mengetahui bahwa Iwan sedang membual, mereka semua kecewa. Semuanya, saya mungkin tidak membawa pil energi murni tertinggi, tapi saya memiliki beberapa pil energi murni tingkat lanjut. Jika Anda ingin menyaksikan efeknya, Nona Oswald dapat mencoba pil energi murni tingkat lanjut. Pil energi ada di sini, kata Iwan dengan tenang. Dia akan memberi Areola pil energi murni tingkat lanjut sehingga dia bisa melewati penghalang dari tahap semi alam Regana menuju tahap alam Regana. Karena tidak ada seorang pun yang mempercayai efek pil energi murni tertinggi, Iwan dapat membuat Areola mencobanya dan menunjukkan kepada semua orang khasnya pil tersebut. Meskipun pil energi murni tingkat lanjut berbeda dari pil energi murni tingkat tinggi, keduanya dapat menjamin sebuah terobosan. Oleh karena itu, pengujian dengan pil energi murni tingkat lanjut akan membantu memberikan hasil yang sama. Orang lain menjadi penuh harap sekali lagi. Iwan baru saja menjelaskan bahwa pil energi murni tingkat lanjut dapat menjamin praktisi belediri dari tahap semi alam Regana naik ke tahap alam Regana. Sedangkan pil energi murni tertinggi dapat membantu praktisi belediri dari tahap semi alam Regana ke tahap alam Regana karena Iwan tidak membawa pil energi murni tertinggi tes dengan pil energi tingkat lanjut. Juga bisa dilakukan. Selama Areola mencapai tahap alam Regana dengan itu tersebut, apa yang diklaim Iwan tentang pil energi murni tertinggi juga seharusnya benar.